Terima kasih. 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 Oh iya bener-bener. Gue sampe lupa nih saking senengnya. Udah yuk, nanti aja ngomongin ya. Nanti aja, nanti aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asik kali ya. Tapi ya gue gini juga ada lahasannya kok siapa suruh tuh orang tua gue gak pernah ngasih perhatian tapi banyak nuntut. Nama gue Hesky. Gue udah ngerasa puas banget dengan kehidupan bebas gue yang sekarang. Kalo ditanya kasih sayang orang tua emang gak punya. Tapi gue enjoy kok sama semua hal yang ada di sekeliling gue. Aku Sagesa. Sedari dulu emang dituntut untuk bisa hidup sendiri. Awalnya sakit sih. Gak enak. Gak kaya anak-anak seumurku pada umumnya. Tapi ya mau gimana lagi. Bisa bertahan sendiri aja udah bagus. Gak heran dong kalo aku mencintai kebebasan. New Yorker. Gak enak. Gak enak. Hai Jawa. Hai Jawa. Gak enak. Gak enak. Cuma anak-anak, kalian kerja pente-pente lho? Iya, sih. Gue bukan lantai, gue ngerjain. Udah cuman gede. Bukan lantai padat, cuman. Cuman gede banget sih, gue bisa ngerjain banget. Hmm, tapi kan itu cuman ingetin. Dan kalian harus marah. Gini deh, kalo misalnya ya. Gue gak mau buat pente-pente, berarti gue gak mau ngerjainnya. Bisa gak ngasak-ngasak? Mungkin elu belum suka. Aku mau aneh banget gitu. Bang. Begini, emang udah jadi hal yang biasa bagiku sih. Tapi lama-lama cape juga. Aku gak bisa jadi kayak anak yang lain. Dapet kasih sayang dari orang tuanya, atau minimal hidupnya tentram. Gak pernah denger suara ribut kayak gini. Apa aku kabur dari rumah aja? Aku harus tidur. Gimana ya malam ini ya? Ya tunggu dulu. Ini tindakan LGBT kan? Yang kalo gak salah tindakan menceng itu. Tapi kekerasan yang mama selalu lakuin ke aku, aku mempunyai pandangan baru 4 kali ini. Sudah berubah sekarang. Kata aku coba-coba saja. Coba-coba doang. Gak dosa kali ini. Saya cahat juga. Gak jalan dari kaki ini. Sekarang yang kamu lihat dulu. Ehm kamu siapa ya dan itu apa ya? Kalau boleh tau. Hmm nggak. So agak banget sih anak ini tiba-tiba nyapa. mau apa sih nama gue dan ini tuh namanya narkotika benar buat beneran baru kita bisa smed sih orang-orang tapi kita coba aja bawa ya Ski, ayo Laura aku dolar kalian tadi beneran banget sih ngurusin hidup orang ngapain lo sih ngupi ngelakon gue buru culur kalau gak tau apa-apa ngurusin tau deh gue culur tau lagi oh juga beneran ya berdua culur-culur banget sih gak bisa dandang ya 1, 2, 3 aku banyak dirinya mereka sih mau culur-culur ini kita gak semakin raya banget ya aku ngomong-ngomong terseru dengan kaya terseru dengan kaya terseru dengan kaya ya sebenernya banget sih loh ada misal lo boleh tips-tips ganggu lagi ya ada gak boleh ya Tuhan ada Laura sama Heaski aku gak mau lagi diganggu sama mereka anak-anak cuur belajar mulu mau jadi penjilat coba ih coba 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 mau jadi cabai-cabai ya sama coba coba gue lihat jangan tunggu ya aku sih nah kan dari tapi baru 50 loh kalau saya bukan gue sama itu Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kami ini Tuhan, saat ini banyak bawa teman aku yang semakin jauh dari Tuhan Tuhan, aku mau membantu mereka mau kembali kepadamu Lewat cara apapun, Tuhan isu yang memberikan cara Supaya aku dapat kembali membawa teman-teman aku Untuk memuji Tuhan dan kembali hidup kudus di dalam Tuhan Terima kasih ya Tuhan, amin Aku punya hidup Halo Kai, kat sayang kat Kayaknya ada yang nelfon Iya bener, Uli Halo Uli, kenapa? Oh, iya sih, bagus-bagus Gimana rancangan lo? Itu rencananya, Kai, gimana? Setuju kan? Setuju kan? Hmm, keren Pasti kita berhasil Oke, nanti gue tunggu ya Oke, daaah Oh, iya sih, kemarin kamu bawa itu Apa ya? Ini Ini tuh namanya nantotika Nantotika? Ah, kamu mainnya kayak begitu Alamat terlalu parah ya? Ah, gue aja udah ditindarin orangku Dili oleh 2.000 Oh, nantotika gue Oh, nantai ya mereka Halo guys, kalian Kan, aku dulu lagi sih Kenalin Aku Uli Kalian siapa? Terus, pastian Dia sabisnya Tadi aku denger Kalian ngomongin Nantotika Nantanya, ada apa sih? Setelah bukit dong Lalu, kalau gue udah tau Apa sih yang bikin tinggalan cuci gitu? Kita dong Gue pinta dong Kalau gue dari dulu Emang sudah ditinggalkan orang tua Gue Tidak pernah merasakan Kasih sayang orang tua dari Nantotika Seharusnya aku gak apa-apa Nah, jadinya gue isi Gue gak atas Dan akhirnya Nanti dipergini Kalau bagian Gue kenapa? Aku sih Aku mempunyai trauma besar Ramah-lamah aku Dan kakakku Dan kakak pembentukku Kakak mereka berdua Selalu melakukan kakakku Jadi itu menemukan trauma besar Pada kelemahku Jadi Aku keluar dia dulu Mada Gini deh guys Yes Aku paham Aku paham Gimana rasanya punya trauma Gimana rasanya punya kegisian Apalagi Dari tim kalian kayak gitu Yang terdapatnya Orang-orang kalian Dan Kalau boleh jujur Dulu Aku juga mengalami kok Masa-masa kayak kalian Tapi Asyiknya beda Nih Buat pagas Kamu Emang dari awal Ditinggalin sama Kauan depanmu Kamu Dari awal Ditaksa Untuk bisa hidup Sendiri Ditengah-tengah Teman-teman kamu Yang seharusnya Hidup sama keluarga mereka Dengan mereka Tapi Terubah deh Lepan Kalau Tuhan Pilih kamu Di selesai kebunuhan ini Pasti ada tujuan baiknya Yang pastinya baik Buat kamu Dan Dengan cara kamu Dengan cara kamu yang keluar rumah Itu bukan cara yang tepat Coba deh Kamu lihat Di luar sana Emangnya ada Yang menjaga hidup kamu Emangnya Dengan kamu keluar rumah Kamu jadi lebih aman Belum tentu juga kan Ya mungkin Dengan cara ini Tuhan pengen Kalau kamu itu Orang saya ini Sayang langsung dari Tuhan Meskipun Kamu harus punya trauma Dan Akhir Kita harus selesai Trauma dan kebencian ini Sekarang juga Ini gak boleh lama-lama Gimana ya Oh Kalian Harus ikut aku sekarang Udah sepetan 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 Terima kasih Eh Kalian kenapa sih Kamu gak suka eh Tadi gue udah sosial Ada foster Hubungan Buat pengguna Sama Yes Udah Ikut gue sih Halo Apa aku Apaan sih Jodoh otak Nanti gue laporin kita Daripada kalian Eh Kalian masih mending Gue gak nyadar Terus ikut Gak apa-apa Beneran Lu janji ya Jangan melaporin kita Itu mau tobat Janji Jangan lupa like Guka Sari 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, aku sama Uli seneng banget kita bisa berkumpul di sini. Apalagi dengan kalian yang merasa mau bertobat kepada Tuhan. Aku minta tolong. Ayo kita bertobat dan lupakan masa lalu. Aku tahu kok, aku tahu. Aku sama Uli tahu kalau misal masa lalu kalian berat. Namun, ayo kita mulai hidup yang baru. Ayo kita mulai hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan itu baik banget sama kita. Dia ngasih kalian berempat. Even aku sama Uli kesempatan untuk bertobat. Semua orang adalah ciptaannya. Jadi, kita pantas untuk mendapatkan perubahan. Jadi, kalau misal kamu, kamu dan kamu dan kamu merasa tidak layak. Jangan berpikir seperti itu. Karena Tuhan selalu ada di samping kita maupun di saat duka atau suka. Jadi, kalau misal kalian sedih, kalian senang. Selain aku ada Uli. Ada teman-teman, ada Tuhan yang bakal tolongin kamu. Oke? Hmm, kayaknya daripada kita terus menyesal. Mending kita sekarang berdoa. Ayo bareng-bareng. Ayo kita minta lampung sama Tuhan. Atas apa yang kita udah perbuat sama ini. Hesky, Sagesa, Tiat. Ayo kita berdoa bareng. Terima kasih. Terima kasih.